Apakah komersial ataupun non-komersial yang bisa memberikan manfaat bagi warga di Jakarta? We would like to assist, we would like to help. Anything. As a government ya, Pak? Oke. Tapi karena yang nanya Pak Anies, sebenarnya Pak Anies personal itu, ini kalau saya boleh cerita, kita bisa didirikan 2013. Indonesia mengajar, waktu itu Pak Anies lagi keliling kan, Pak? Dan to be honest, narasi giving back, pengabdian, waktu itu lagi lumayan rame. Banyak social entrepreneurs baru bermunculan. Jadi story, narasi, energi itu juga membantu sih, Pak, back then. Buat saya pribadi ya. Jadi bagaimana ekosistemnya juga dibangun dari ada contoh dan ada acknowledgement dan itu narasi yang menjadi mainstream. Karena waktu itu belum banyak social entrepreneurship, pas ada langsung jadi wave gitu. Nah itu menurut saya monumental, Pak. Saya nggak tahu gimana cara... Nah, kami meneruskan ini. Kami melakukan yang sama, Bu Elak, di sini. Kalau kami mengumpulkan perusahaan-perusahaan di Jakarta dalam sebuah pertemuan dan pemerintah mau melakukan ABCDFG, maka kami selalu bilang sama mereka semua, kami tidak minta bantuan kepada Anda. Kami, Jakarta, akan melakukan ABCDFG dan kami minta kepada Anda semua untuk bayar balik kepada Jakarta. Karena Jakarta sudah membuat Anda semuanya maju seperti sekarang. Oke, jadi kita nggak minta bantuan. Kalau dulu datang ke sini nggak punya apa-apa kok. Semua yang datang ke kota ini mayoritas nggak punya apa-apa. Bekerja di kota ini 30 tahun, 40 tahun menjadi raksasa. Lalu ketika jadi raksasa, kita bilang tolong Sumbang. Bukan, Anda bayar balik buat kota ini. Jadi kita, nih narasi itu, narasi itu penting sekali. Karena itu saya sering mengatakan, begitu kita mengerjakan hal yang sama dengan narasi yang berbeda, akan punya efek penggerak yang berbeda sekali. Walaupun yang dikerjakannya adalah sama. Dan kekuatan anak muda itu ada di situ. Satu cara pandangnya beda. Hal yang sama, mereka bisa lihat beda. Misalnya gini, zebra cross. Sudah berpuluh-puluh tahun zebra cross itu ada. Mana siapa yang memayang jadi catwalk? Hanya perlu perspektif anak muda untuk melihat itu. Sama, puluhan tahun orang sudah bekerja di sini. Jadi itu tidak direncanakan buat itu ya Pak Adis? Nah, kita merencanakan ruang ketiga. Kita merencanakan ruang ketiga. Tapi maksud saya adalah begini, ini narasi ini di tim yang saya sampaikan. Bahwa kita sekarang ingin Jakarta menjadi kota kolaborasi. Narasinya begitu. Kenapa? Kita ingin bekerja bersama dengan semua. Dan kalau ada yang bisa dikerjakan, help us. Ini Bu Ella sama timnya. Kami di Jakarta mau melakukan reform pendidikan. Kami melakukan reform pendidikan, tidak usah sok tahu tentang apa yang harus dikerjakan. Tanya sama pelaku pendidikan. Ini Bu Ella punya sekolah. Bu Ella punya tim yang banyak bicara tentang pendidikan. Kita ketemu, Bu Ella ini kita mau melakukan ABCJFG. Kepengen ke sana tuh. How? You tell us. Kami punya otoritas, kami punya fiskal. Tapi kreativitas, inovasi, kebutuhan lapangan. Kami kalah. Jadi kalau ditanya reform di Jakarta, semua reform itu hasil kolaborasi. Orasi, bukan kerja sendiri ya. Gitu. Cakup. Cakup. Kalau lihat di sini reform Bu Ella, itu ada fingerprint-nya di situ. Udah gelap banget. Karena apa? Kita lihat nih Bu Ella tadi tunjukin kan? Terus kami ketika lihat itu semua. Oh my God. Gimana kita bisa berisinya? Lebih baik panggil yang sudah tahu. Lebih baik panggil yang sudah berpengalaman. Dan seperti Bu Ella juga kan? Giving back. Betul ya Bu? Jadi kami merasa, jadi pemerintah itu jangan merasa bisa mengerjakan semua sendirian. Jangan merasa paling tahu semua urusan. Jangan merasa semua bisa dimonopoli. Justru pemerintah sebaliknya. Kasih ini sebagai kanvas. Silahkan Anda pada melukis yang bagus-bagus di tempat itu. Kami berikan kewenangannya. Gitu kira-kira. Bismillah. Ya Allah. Dekat dengarnya. Masya Allah. Blank langsung. Ada pertanyaan gak? Mumpung ada. Silahkan. Perempuan. Pakai hijab. Maju ke sini nih. Kasih diantar kalau boleh. Langsung aja. Pertanyaan kepada siapapun boleh satu orang saja dan bukan kepada Fadil. Siap paham. Bicara, bicara, bicara. Silahkan. Oke baik. Sebelumnya terima kasih kepada Barat Mbicara atas informasi-informasi yang sudah diberikan. Izin bertanya. Sebagai negara yang sekarang lagi didominasi dengan Z dan millennial pastinya persaingan juga makin ketat. Apa sih yang terjelakuin? Gak denger, silahkan silahkan. Oke. Sekarang kan Indonesia didominasi dengan Gen Z dan millennial. Selain produktivitas yang meningkat, tentunya persaingan juga meningkat. Selain value, kita punya value untuk bersaing. Tapi kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan value yang menjadi tren. Sebagai pelaku usaha, mana sih yang perlu dipentingkan terlebih dahulu? Apakah value yang sudah dibangun? Ataukah tren yang sedang berlangsung untuk tetap bertahan dan ataupun untuk menjadi pemenang di pasar pada saat itu gitu. Atau selain value dan tren, apa sih yang menjadi hal paling penting untuk kita dapat bersaing dan kenapa? Mbak Kasih, siapa nama kamu? Dina. Dina. Tentang dulu buat Dina. Tadi penanya berikut saya lihat di sini.